Halo teman-teman, balik lagi bareng saya, Dewa Eka Pryoga. Nama gue lupa, nama gue Dewa. Jadi sekarang saya lagi di mall, udah lama banget gak ke mall. Terakhir kali pernah bikin bedah bisnis, mall juga. Nah sekarang ini setelah sekian lama, mungkin durasinya kurang lebih 2 bulan ke belakang. Kita gak coba bikin konten bedah bisnis yang juga gak ke mall. Nah kita lihat yuk di dalam kira-kira mallnya udah rame atau enggak. Nanti pasti ada pelajaran buat kita catat bareng-bareng ya. Supaya pas di bisnis kita bisa praktekan. C'mon ke dalam, yuk. Sepi coy, di jalanan masih sepi kelihatannya. Cuman gak tau di dalam ya. Nah teman-teman udah mulai kelihatan ya, ini di daerah bawah. Yang jualannya banyak lumayan ya. Artinya mereka ya buka tenan gitu. Cuman dari segi traffic kan belum kelihatan. Nanti kita lihat di maunya, apakah rame atau enggak. Belum terlihat ada kehidupan yang layak ya. Kita lihat. Wah tutup coy. Teman-teman ada yang hilang disini coba lihat. Nah disini kan dulu tuh ada sesuatu. Entah apa saya gak tau, lupa. Tapi yang pasti ada sesuatu. Yuk lihat lagi sini. Ya pengunjung traffic yang juga belum kelihatan gede nih. Yang kelihatan di depan mata. Nah ini yang paling kelihatan nih. Dulu kita sempat bedah bisnis disini nih. Bisnis apa yang kita bedah disini? Jeko. Dulu kita pernah bedah bisnis disini. Bedah bisnis Jeko dan view-nya juga rame. Teman-teman yang belum nonton silahkan tonton. Bedah bisnis Jeko disini ya. Nah ini sepi sekarang udah enggak ada. Entah itu tutup karena efek Corona atau enggak ya. Ini juga tutup dulu. Ya ini Jeko juga sih. Dan setiap ada juga apa namanya. Outlet-outlet juga masih belum kelihatan ada traffic yang cukup signifikan besar ya. Masih kecil-kecil. Lepet dikit. Yuk ke atas yuk. Kita lihat perlantai kondisinya rame atau enggak. Kalau ada yang rame kita belanja ya. Kita lariskan mereka ya. Kita habiskan duit kita. Ya Anda bisa lihat sendiri saudara-saudara. Teman-teman banyak yang buka outletnya mah. Cuman pengunjungnya trafficnya ada. Enggak itu masalahnya. Kita ini kan jualan yang butuh traffic. Butuh visitor. Kalau dalam bisnis online. Traffic itu berarti adalah visitor website-nya. Pengunjung sosmed-nya. Yang nge-chat ke WA-nya. Nah disini sekarang si mall ini. Kan bisnisnya kan mall nih. Di mana mereka ini buka toko di tenan ataupun masing-masing. Harapannya adalah trafficnya banyak. Tapi karena traffic ataupun pengunjungnya dikit ya. Pembelian juga bakal dikit dong. Bener gak? Tuh sepi kosong. Ini pelajarannya adalah ini sambil ngobrol aja ya. Sambil jalan. Ketika memulai bisnis ya. Menetapkan sebuah traffic bisnis. Harus siap dengan segala konsekuensi dan risikonya masing-masing. Kalau udah kondisi kayak begini. Ayo. Traffic utamanya hilang. Hilang juga. Ketika anda sekarang misalkan bikin sesuatu. Misalkan ya. Di marketplace misalkan. Ya berarti trafficnya kan banyak tuh. Kalau misalkan anda jualan sesuatu di marketplace. Yang trafficnya banyak. Ya itu positifnya. Tapi ketika misalkan datanya tidak bisa anda ambil. Terus tiba-tiba si marketplacenya bikin kebijakan semacam cash loss dan sejenisnya. Itu resikonya anda. Ya kenapa kan tidak ada yang namanya kontrol. Tidak sepenuhnya di dalam diri kita gitu. Kadang yang mahal dalam bisnis itu bukan masalah duitnya doang. Tapi kontrol kita yang 100% dalam mengambil keputusan. Ini banyak faktor. Pertama adalah faktor tadi. Ya sepinya traffic. Sepinya visitor. Ketika apa? Ketika ada kondisi kayak begini. Itu nomor satu. Jadi pastikan pada saat anda bisnis. Cari sesuatu ataupun tempat. Ataupun menggunakan media. Yang trafficnya bisa anda kendalikan. Bukan yang itu goib. Dipengaruhi oleh banyak faktor. Apa yang bisa anda kendalikan? Jangan cuma mengandalkan algoritma Facebook, Instagram. Tapi anda bikin list building. Melakukan yang ini list building itu. Bangun list WA. Bangun list WhatsApp. Terus masuk juga list email. Terus juga mungkin anda perlu ngiklan. Nah, anda bisnis di online. Dengan kondisinya menggunakan katakanlah Facebook gratisan organik. Instagram organik itu sama kayak bukamu dalam kondisi sepi. Anda banyak faktor tidak terkontrolnya. Termasuk di sini pada saat anda corona ya. Waduh, kayak gini. Sepi. Salah siapa? Salah siapa? Ya, anda lah. Kenapa? Mau gitu. Gitu, saudara-saudara ya. Ke nomor satu. Pelajaran bahagia adalah pilihlah sumber traffic ataupun channel promosi dan distribusi yang memang benar-benar ramai dan bisa dikendalikan sendiri. Apa yang bisa dikendalikan? Tadi ya, saya ulangi lagi ya. Sumber traffic ada tiga. Yang pertama adalah yang tidak bisa dikendalikan. Yang organik, yang gratisan. Contohnya adalah Facebook organik, Instagram organik, Marketplace, dan lain-lain. SEO, YouTube termasuk di dalamnya. Yang kedua adalah traffic yang bisa dikendalikan. Contohnya adalah iklan di Google, iklan di Facebook, iklan di Instagram. Kenapa bisa dikendalikan? Karena dengan adanya budget, anda bisa push, traffic bisa datang. Gitu loh. Ya, itu maksudnya dikendalikan. Yang ketiga adalah traffic yang anda miliki sendiri. Contohnya adalah email, nomor WA, nomor HP, dan sejenisnya. Oke, lanjut. Ke atas. Kita lihat bioskop tempat gue nongkrong. Sudah buka belum? Ah, masih sepi saudara-saudara. Berarti masih tutup. Belum bisa. Jadi tadi ya, yang pertama adalah pelajaran baharga. Pada saat bikin traffic, menentukan sub-traffic, pastikan yang memang bisa dikendalikan atau yang dimiliki sendiri. Jangan yang memang tidak bisa dikendalikan sama sekali. Kedua, bicara masalah regulasi. Ya, kenapa bioskop ini belum buka? Ini tempat konflik kita nongkrong ini nonton. Biasanya sudah 4 bulan gue gak nonton. Karena ada sebuah kebijakan untuk perekulasi dari pemerintah setempat. Setahu saya, ya, Kang Emel itu, Pak Ridwan Kamel itu untuk daerah Jawa Barat belum mengizinkan. Walaupun beberapa daerah, kayak Jakarta itu mulai ada isu, mulai dibuka katanya. Tapi ini adalah sebuah regulasi pemerintah, kan? Nah, artinya apa? Ketika sebuah bisnis itu, ya, dipengaruhi oleh regulasi yang sangat kuat oleh pemerintah, ya, siap terima resikonya. Ya, tadi saya cerita ke tim saya, bagaimana saya pernah ngisi sebuah seminar ataupun training, ya, yaitu sebuah BUMN, yang bayarnya lumayan gede, puluhan juta, gitu kan? Tapi harus cair duitnya tuh sekitar 4 bulan, gitu. Ya, artinya kan gue puas 4 bulan gak ngerima duit dari situ dong. Kenapa begitu? Ya, karena memang seperti itu aturannya, kalau untuk nyariin duit, gitu. Termasuk ketika anda bisnis B2B dengan orang lain, B2G, ya, itu banyak faktor. Contoh lain, selain bioskop, yang dipengaruhi oleh regulasi adalah, pada saat saya sekarang bisnis kosmetik, di mana pada saat produk-produksi itu kan ada namanya packaging dari Cina, dari Tiongkok, gitu. Yang harusnya itu datang dari bulan-bulan kapan, sekarang jadi pending. Kenapa ya kebijakannya memang gak bisa masuk ke sini? Nah, itu kan faktor uncontrolled, kan? Tidak bisa kendalikan. Maka sekali lagi, pelajaran di bedah bisnis kali ini adalah, minimalisir faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol sama kita sendiri. Ini contohnya ada regulasi. Contoh lagi di Bandung, teman-teman kalau ngelewatin jalan, apa namanya, Cipaganti, dulu itu, jalurnya itu adalah dua arah. Ya, mungkin nanti anda bisa cek kalau main ke Bandung, ya, di darah campelas samping itu, Cipaganti, dua arah. Sekarang itu jadi satu arah semua, gitu loh. Kebayang gak? Kalau misalkan kita buat restoran di tempat stup, gitu ya. Misalkan orang cenderungnya kalau parkir ke kiri, gara-gara satu arah, akhirnya yang dikandang jadi sepi. Clear? Hanya gara-gara regulasi pemerintah, ya. Patutkah kita menyalahkan mereka? Ya, gimana lagi? Pasrah kan? Eh, salah anda juga, gitu. Tidak bisa diprediksi. Nah, maka sekali lagi, berpikirlah bikin bisnis yang memang benar-benar faktor uncontrollnya bisa kita minimalisir. Itu nomor dua ya. Jadi, pikirkan, sebuah bisnis yang memang faktor, apanya, regulasi dari pihak luarnya itu bisa kita minimalisir. Oke, itu yang nomor dua pelajaran buat kita. Teman-teman, perhatiin deh, di samping kiri saya, termasuk di belakang. Nah, teman-teman lihat di belakang saya nih ya. Di belakang saya ini kan benar-benar udah sepi juga ya. Tutup, bisa dikatakan. Pertanyaan saya buat teman-teman, sederhana sih, sebenarnya cuma, ya. Pada saat mereka ternyewa tempat, apakah kosnya itu tetap atau naik turun? Berarti kan dibayarnya fix dong, entah itu sebulan, entah tiga bulan, entah enam bulan, entah satu tahun. Artinya atal bayaran tetap, sedangkan offset tidak tetap. Jadi, sekali lagi, ayo go online, gitu loh. Kalau jawa kayak gini kan lumayan bayarannya mahal ya. Mending kita online aja. Itu pelajaran ketiga. Pesannya adalah segera go online, jangan sampai nunggu kayak begini lagi. Go online. Orang, Terima kasih.